Intro Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perancaraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 7 Februari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Pada pagi hari, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak ada yang turun hujan, Kecuali wilayah Pacitan yang akan diguyur hujan ringan. Mayoritas daerah lainnya akan bercuaca cerah berawan. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di wilayah Bondowoso, Kabupaten Propolinggo, Kota Blitar, dan Tulung Agung. Kemudian wilayah Jombang, Kota Gediri, dan Manggetan akan diguyur hujan sedang. Dan ada 25 daerah yang akan turun hujan ringan. Di antaranya Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Bojonegoro, Kristik, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Lanjut di Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Propolinggo, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, dan Trenggalek. Pada malam hari tersisa wilayah batu saja yang masih dilanda hujan petir. Lalu 12 daerah juga masih diguyur hujan ringan. Termasuk Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Nganjuk, Pacitan, dan Situbondo. Pada dini hari daerah Bondowoso, Pacitan, dan Pamekasan akan turun hujan ringan dan mayoritas wilayah lainnya di Jawa Timur akan berawan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan turun hujan ringan di siang hari. Pada malam hari akan kembali cerah berawan dan pada dini hari akan berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini selasa 7 Februari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih.